Maksud gue biar kalau di sini, kan biasanya kalau bertiga, salah satunya saya tanduh, biar terusir. Biar dia panas. Panas, ya. Ada salah satu surat, menjadi surat favorit saya, karena itu bercerita tentang betapa indahnya sebuah merasa cinta ibu kepada anak. Karena lu sayang buat teman-temannya Kapusi, ya? Iya, sebuah perjuangan seorang ibu, sembilan bulan mengandung. Karena kalau lapan bulan prematur, biasanya. Iya sih, kalau tujuh bulan boleh, asal-asal bulan-bulan yang ganjil. Bicara soal. Ini dia udah mau berijing, benar. Setan. Iya, saya. Tuga sayang begitu. Biar silahkan dilanjutkan. Jangan terganggu, wisikan setan. Wa laquad atayna lukman al-hikmata anishkurnillah. Wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsih. Wa man kafar fa inna Allah ghaniyun hamid. Wa izkala lukman libnihi wa huwa ya'idhu. Ya bunayya la tushrik billah. Inna sirkala zuhumun azim. Wa wasaynal insanu biwalidayhi hamalathu umuhu. Hamalathu umuhu wahnan ala wahnimu wa fissaluhu. Wa fissaluhu fi amaini anishkurni. Anishkurni wa liwalidayika ilayyal masir. Kadang tuh kita di luar tuh nyari sibuk. Nyari kebaikan sama orang lain, sama tetangga, sama temen, sama kerja. Kadang kita lupa. Kalau di rumah tuh ada sumber kebaikan. Yang memang ada mata air surga yang harus kita jaga. Ibu gitu. Kadang di luar kita sedekah. Di rumah ibu bajunya jelek. Kadang di luar kita beli ini, beli itu. Buat orang membanggakan diri sendiri. Jadi kalau kita mampu di rumah, cuma karena ibu bilang, mama gak minta apa-apa. Udah, itu yang kita pegang. Padahal, enggak mah. Hidup dan mati Diki buat mama. Mama sekarang yang merubah. Diki jadi kayak begini. Itu mama. Sampai di tahap-tahap kayak, sebenarnya udah ini bukan tanggung jawab nyokap untuk gue bisa ngejaga diri gue gitu. Tapi, naluri ibu, tetep mau turun tangan. Sebenarnya, di tahap gue udah menikah, dosa udah gue yang tanggung. Tapi nyokap mau bilangin Diki jadi suami, jangan begini, disini. Suami jadi suami begini. Nyokap masih mau turun tangan gitu. Di umur dia yang sekarang. Yang bikin gue gak bakalan lagi kembali ke hal-hal yang Allah gak sukai. Nyokap Diki, gue belajar jadi orang yang waro, jadi kona'ah itu dari nyokap.